Yuk bikin cemilan apalagi kali ini Jadi kali ini saya mau bikin cemilan Sekaligus bisa jadi kue kering lebaran Tapi ini no oven dan rasanya itu Nyoklat banget, gimana cara bikinnya? Jadi untuk bahan yang pertama disini saya pake Biskuit regal, ini saya pake yang Kemasan 120 gram aja Jadi ini kue keringnya nanti kita Bakal bikinnya dari biskuit regal Kayak gini aja ya temen-temen Nah lalu ini biskuit regalnya Saya sudah pindahin ke dalam plastik gula Kayak gini, ini saya mau hancurin Jadi disini saya hancurin menggunakan Rolling pin aja kayak gini Tapi kalau kalian mau menggunakan chopper Ini sih lebih gampang ya temen-temen Jadi lebih halus juga nantinya Nah kalau teksturnya sudah hancur Lebur kayak gini, ini lalu saya Pindahkan ke wadah kayak gini Lalu kemudian ini saya tambahkan dengan Susu kental manis, disini saya pake 5 sendok makan Lalu kemudian ini kita aduk-aduk aja Menggunakan tangan kayak gini Sambil diremas-remas Supaya tekstur yang tadi belum hancur itu Bisa lebih hancur ya temen-temen Nah kalau sudah kayak gini Ini lalu kemudian Saya mau bulat-bulatkan aja Di tangan kayak gini Nah kalau bentuknya sudah bulat kayak gini Ini kita sisihkan dulu Dan kita bikin semuanya Sampai adonannya habis Lalu kemudian ini saya mau lelehkan coklat dulu Jadi ini saya lelehkannya dengan cara ditim Kayak gini Ini coklat batang yang saya pake Yaitu sebanyak kurang lebih 70 gram gitu ya temen-temen Nah kalau coklatnya sudah beneran meleleh kayak gini Ini bisa langsung aja kita angkat Lalu kemudian ini saya sudah siapkan 100 gram seras kayak gini Lalu kemudian ini kita Masukkan bola-bola dari biskuit regalnya aja tadi Kedalam coklat yang sudah kita lelehkan Kayak gini Jadi bola-bola biskuitnya tadi Kita lumuri aja dengan coklat Yang sudah kita lelehkan tadi ya temen-temen Nah kalau sudah Ini lalu kemudian kita Lumuri lagi dengan coklat Mesa seras kayak gini Dan kalau semua permukaannya Sudah tertutup dengan Mesa seras kayak gini Ini langsung bisa kita sisihkan Dan kita tunggu sampai kurang lebih 30 menit Sampai nanti coklatnya ini beneran mengeras ya temen-temen Dan setelah 30 menit Ini dia jadinya kue kering rambutan Yang siap untuk disajikan nanti waktu lebaran Nah jadi ini dia penampakannya Saya sudah isi ke dalam toples kayak gini Dan langsung aja ini saya mau liatin sama kalian Gimana hasilnya Nah jadi ini dia Keliatannya cantik banget ya temen-temen Meskipun ini bikinnya gampang Dan juga praktis banget Tapi hasilnya bisa secantik ini Buat isi toples kalian Dan langsung aja ini saya gak sabar Pengen cobain gimana rasanya Nah jadi begitu digigit Ini luarnya itu nyoklat banget Jadi dari rasa Mesa seras Dan juga coklat batangnya tadi Terus untuk dalamnya ini rasanya Mirip kayak bola-bola susu gitu Jadi pokoknya ini manis Dan juga enak banget Buat kalian yang pecinta manis Dan juga pecinta coklat Selamat mencoba aja Semoga kalian juga suka Selamat mencoba ya Terima kasih telah mencoba ya